Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku River de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat lontong rice cooker Yang cara pembuatannya pastinya lebih simple dan praktis dibandingkan lontong biasa Yang dibungkus pakai daun Pendasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan 3 cup beras Nah, untuk hasil yang bagus dan maksimal gunakan beras pera Boleh pakai merek apa aja Tapi disini aku pakai beras dari solok ya Karena memang beras dari solok itu memang teksturnya udah pera Dan juga warnanya putih Kemudian beras ini kita cuci dulu sampai bersih Kalau berasnya udah dicuci bersih seperti ini Langsung aja kita tambahkan dengan 2 liter air Atau takaran airnya sampai menyentuh garis angka 8 yang ada di panci Dan ingat ya, takaran air segini ini untuk beras pera Bukan untuk jenis beras yang pulen ataupun beras biasa Kalau kalian pakai beras biasa ataupun beras pulen mungkin takaran airnya bisa dikurangi Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam Lalu aduk sampai tercampur rata atau kira-kira garamnya larut Dan untuk memasak lontong ini Aku gunakan rice cooker dari Mito seri R7 Glow Dengan teknologi Jepang dan pancinya yang anti lengket ataupun anti baret Ini hasilnya bagus banget ya Nah karena disini kita akan membuat lontong Jadi kita tinggal pencet aja menu cook Dan langsung aja kita tekan tombol start Kalau udah muter-muter kayak gini Berarti rice cookernya udah mulai memasak Oke guys, kalau kira-kira nasinya udah mulai mendidih Meletup-letup dan juga mengeluarkan luap panas dari atas Langsung aja kita buka dulu Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah diaduk-aduk dan tercampur rata Langsung aja kita tutup lagi Dan kita tunggu sampai nasinya matang Oke, kalau udah ada angka 8 kayak gini Ini artinya nasinya akan matang sekitar 8 menit lagi Nah ini langsung aja kita buka Dan ini sengaja aku gak tunggu sampai nasinya matang Supaya aku masih mendapatkan tekstur nasi yang masih basah dan masih lembek Oke, selagi teksturnya masih basah dan lembek Langsung aja kita aduk-aduk sambil ditekan-tekan Supaya butiran-butiran nasinya ini menjadi hancur seperti bubur Nah untuk mengaduknya usahakan gunakan spatula yang panjang seperti ini Jangan pakai cantongnya ya Karena ini nasinya pasti panas banget Dan nasinya ini kita aduk-aduk sampai teksturnya kurang lebih seperti ini Langkah berikutnya kita siapkan wadah yang diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis seperti ini Supaya gak lengket aja ya Setelah itu langsung aja kita tuangkan nasi yang sudah dihancurkan Ataupun sudah diaduk tadi ke dalam wadah Kemudian kita ratakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini lontongnya kita ratakan sambil dipadatkan supaya hasilnya bagus dan kenyal Setelah itu kita tunggu sampai dingin Setelah lontongnya dingin, langsung aja kita potong-potong Untuk ukurannya disesuaikan aja boleh sesuai dengan selera masing-masing Dan untuk memotongnya juga sesuai kebutuhan ya Misalkan untuk satu piring atau untuk dua piring ataupun untuk beberapa porsi Nah, kalau di daerah padang yang jualan lontong sayur itu jarang banget yang lontongnya dibungkus pakai daun satu-satu Kebanyakan mereka bikin lontongnya dengan cara seperti ini Langsung dibikin banyak dalam satu wadah kemudian dipotong-potong Memang lebih simpel dan praktis sih ya Oke guys, bisa kalian lihat ya hasil lontongnya ini kenyal banget Jadi rahasia kenyalnya dari lontong ini ada pada berasnya Yaitu kita gunakan beras perak Kalau misalkan kita gunakan beras pulen ataupun beras biasa Biasanya hasilnya nggak akan kenyal seperti ini Dan menurut aku, membuat lontong dengan menggunakan rice cooker seperti ini Ini hasilnya memang sangat bagus dan juga simple, juga praktis ya Nggak perlu dibungkus pakai daun ataupun dibungkus pakai plastik Kemudian dikukus ataupun direbus lagi Ribet ya, jadi cukup pakai rice cooker kayak gini aja Yang penting kita gunakan beras perak supaya hasilnya bagus dan maksimal Oke guys, ini dia hasilnya lontong rice cooker yang aku buat Gimana? Cara membuatnya gampang, simple, praktis dan juga ekonomis Selain itu, ini hasilnya juga maksimal banget ya Dan ini dijamin lontongnya enak banget Nah ini aku sajikan bersama sayur tauco yang merupakan sayur khas padang Kalau bisa kan di daerah padang, yang jualan lontong sayur itu menyediakan sayurnya 2 macam Yaitu sayur nangka dan sayur tauco seperti ini Dan untuk resep sayur tauco nya, menyusul ya Jadi stay tune terus di channel aku Oke guys, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sub indo by broth3rmax